yang sudah diset, disana iya, iya, tapi juga pengen tepat iya, 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 iya iya, 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 iya iya, 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 iya iya, 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 iya iya, 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 iya iya, iya, iya iya, 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 iya Untuk pagi hari ini ya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Seperti kemarin kita melakukan kegiatan penyekatan dan kegiatan swab mata Didukung dari pemerintah daerah Kota Surabaya Kemudian juga dari unsur TNI juga Jadi kita bersama-sama melakukan kegiatan penyekatan di sini Yang kita untuk antisipasi adanya lonjakan kasus COVID yang ada di Madura Jadi semuanya para pengendara penyekatan dan dua dan juga roda empat kita lakukan swab Semuanya kegiatan mata terkutu wali kemarin kan sempat nyablat Madura saja Ini semuanya ya Nah ini kita juga berusaha melakukan pola-pola agar tidak terjadi pepadatan di jembatannya Dimana saat ini untuk Polres dari Bangkalan bersama dari pemerintah kota Bangkalan juga Melakukan kegiatan swab sama seperti kita Sehingga dari masyarakat yang tidak terjaring di sana dilakukan swab-nya di Tanju Perak di sini Dan kita nanti bisa mengidentifikasi ada tanda-tanda khusus di kendaraan tersebut Yang sudah dilakukan swab oleh Polres dari Bangkalan Pagi ini sampai berapa yang sudah terdeteksi yang positif hingga pagi ini? Pagi ini ada 83 Ya tadi kemarin ya Kemarin itu dan hari ini kita belum ya Belum kami cek ya Kami masih mengatur pelaksanaan pemeriksaan pengambilan swab-swabnya Total 83 Bagaimana? Pelaksanaan sampai situasi landai dan ada petunjuk dari pimpinan Kita akan lakukan sampai malam Terus besok juga kita lakukan terus Kemarin tadi malam kita sampai jam 12 malam Tadi pagi sudah kita siapkan lagi juga Dan pelaksanaan kita lihat hari ini sudah Bu, ini masyarakat masih enggan protokol kesehatan ini Ini banyak yang berperumunnya gimana Bu? Ya tentunya ini memang pentingnya adalah kesadaran masyarakat Edukasi kepada masyarakat Sehingga terkait dengan protokol kesehatan ini Adalah merupakan suatu kebutuhan dan habit dari setiap individu masyarakat Bahwa mereka bisa melindungi diri sendiri Dan melindungi orang lain Agar tidak tertular dan menularkan Terima kasih Bu Terima kasih Bu Terima kasih